Selamat datang kembali di channel Leon Jadi Teknik Untuk topik video kita kali ini adalah Bagaimana men-setting otomatis pompa tekanan tinggi ya Atau yang di lapangan itu sering disebut pompa hidran ya Untuk otomatisnya berbeda ya dengan otomatis pompa biasa Biasanya men-settingnya itu kebalikan ya Nah seperti ini Yang saya pakai contoh saat ini adalah ringnya itu 0,5 sampai dengan 8 bar ya Nah disini ada dua indikator Indikator warna merah dan indikator warna hijau Untuk yang merah itu adalah indikator untuk off Dan yang hijau adalah indikator untuk onnya Misalkan satu contoh saya mau setting ini di nanti pompanya off di posisi nambar Ini kita tinggal puter aja ini settingan di atasnya Yang pertama yang kita setting itu yang di posisi offnya dulu Jangan kebalik ya Posisi off kita puter Sesuai dengan keinginan kita Misalkan kita mau pompanya itu off di berapa bar Misalkan seperti ini saya mau di nambar pompanya off Nah di bagian atas dari otomatis ini dia sudah ada itu settingannya Tinggal kita puter saja itu Kemudian pompa ini saya mau setting Nanti dia nyala di tekanan dua bar ya Jadi urutan pen settingannya itu di offnya dulu setelah itu baru di onnya Karena kalau di onnya terlebih dahulu offnya dia berubah nanti Nah ini yang saya tunjukin adalah terminalnya ya Di sana ada angka 1, 4, dan 2 Ini yang paling sering rusak ini Atau platinanya ini paling sering rusak ya Kita akan buka biar teman-teman nanti di lapangan bisa buka ini Untuk teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya Untuk mendapatkan video update-an terbaru dari kita Nah kalau platinanya kita buka jadi ada kelihatan seperti ini Ini adalah tuas untuk platina Ini yang mengatur off atau onnya dari platinanya ini Nah bentuk platinanya seperti ini dia Ini biasanya ada yang jual ya Dijual terpisah biasanya ini Nah disini ada terminal 1, 4, dan 2 Satu itu adalah input Dua itu indikator pada saat pompa menyala Dan empat itu adalah indikator pada saat pompa off Baik kita lanjutkan kita pasang dulu ini Nah secara geris besar untuk men-setting otomatis tekanan tinggi Seperti tadi ya teman-teman ya Caranya sangat mudah sekali dia Baik teman-teman demikian untuk video kali ini Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton Dan jangan lupa menonton video kita yang berikutnya Terima kasih banyak sampai jumpa Terima kasih sudah menonton